Kemelut di Cakrabuana jilid 20 tamat kau maksudkan, anak muda itu tengah diperbutkan. Tanyakan sendiri kepada Kibana Sepati kakak seperguruanmu, mengapa dia ikut memperbutkan utusan dari karben bangsawan Soka balik bertanya. Hahaha, aku pusing dengan tindak tanduk kakak seperguruanku ini, dengus Kibagus setah. Aku bahkan sudah lama curiga kalau Kibana Sepati sebenarnya memiliki tujuan-tujuan tertentu pula, gumam bangsawan Soka. Mereka berdiam diri beberapa lama sampai pada saatnya, bangsawan Soka mohon diri dari tempat itu. Purbajaya pun sedianya akan segera meninggalkan tempat itu ketika secara tiba-tiba terlihat beberapa cahaya berkeredepan dari pisau-pisau terbang yang dilemparkan oleh Kibagus setah dari bawah dan diarahkan menyerang dirinya. Purbajaya amat terkejut. Dengan adanya serangan ini hanya membuktikan bahwa secara sadar Kibagus setah mengetahui kalau dirinya diintai orang. Saking cepatnya pisau-pisau ini melesat, Purbajaya tak sempat menghindar ataupun menangkis. Dia pasrah sebab telah menduga tubuhnya akan menjadi santapan empuk serangan pisau-pisau terbang ini. Namun sungguh aneh, ketika matanya sudah terpejam, serangan pisau tak pernah datang. Kemana larinya senjata yang tadi beterbangan itu? Purbajaya segera membuka matanya. Ternyata di sampingnya sudah terlihat seorang lelaki yang diketahui sebagai Kiranggaguna. Di kedua belah tangannya, pisau-pisau itu telah digenggam orang tua itu. Cepat loncas sana Kiranggaguna mendesis raya mendorong tubuh Purbajaya. Sementara itu di ruangan di mana Kibagus setah melepas serangan, sudah terdengar ribut-ribut. Purbajaya menduga kalau para prajurit serta pengawal Kibagus setah sudah diberitau perihal hadirnya penyelundup ke wilayahnya. Ayo lari aja Kiranggaguna. Kemana? Kita menuju wilayah Tajur Agung. Tajur Agung tanya Purbajaya sambil melesat mengikuti ke mana Kiranggaguna berlari. Purbajaya ingin mengimbangi larinya orang tua itu. Namun yang diimbangi ternyata memiliki ilmu kepandayan lari yang demikian hebat. Kendati Purbajaya berusaha sekuat tenaga, kecepatan lari Kiranggaguna tak bisa diimbangi. Belakangan baru dia bisa menyusul setelah Kiranggaguna menurunkan tingkat kepandayan larinya. Tajur Agung adalah taman buah-buahan milik keluarga istana. Tidak sembarang orang bisa keluyuran ke tempat itu. Oleh sebab itulah kita sembunyi di sana, kata Kiranggaguna menerangkan di tengah jalan. Apakah yakin kita tidak akan diketahui mereka tanya Purbajaya sedikit ngos-ngosan? Tentu mereka akan tahu. Tapi paling tidak, tidak akan semua prajurit mengejar kita, kecuali orang-orang tertentu yang diberi izin masuk. Jawab Kiranggaguna sambil tetap berlari dan diikuti oleh Purbajaya dengan susah payah. Namun demikian, Purbajaya masih berpikir untuk memuji orang ini, betapa di saat yang tepat Kiranggaguna bisa menyelamatkan nyawanya. Apakah selama ini Kiranggaguna terus mengikutinya? Ayo percepat larimu, di belakang, mereka tengah menyusul kita, kata Kiranggaguna mengingatkan. Purbajaya berlari cepat. Namun ketika tiba di daerah agak lapang, Kiranggaguna malah berhenti dan bertindak seolah-olah sengaja menanti para pengejarnya. Kau sembunyi di sana Kiranggaguna memerintah. Sembunyi? Ya, kau harus sembunyi dari pandangan mereka. Purbajaya mulanya kecewa sebab seperti tak dipercaya untuk ikut menghadapi musuh. Tapi kemudian dia mengerti. Kiranggaguna berkata benar kalau dirinya jangan diketahui sebagai penyusup kepuri bagus setah, sebab kalau tak begitu, kedudukannya di pakuan akan terancam oleh kelompok ini. Ketika para pengejar sudah terlihat gerakannya, Purbajaya segera mencari tempat sembunyi. Kebetulan di sekitar tempat itu ada banyak gundukan tanaman bunga yang daunnya amat rimbun. Tidak begitu lama kemudian, rombongan pengejar pun segera tiba. Terlihat ada belasan perwira yang langsung mengepungkir ranggaguna. Hah? Dia ranggaguna si pemerontak. Tangkap dia teriak salah seorang dari mereka. Maka setelah menerima perintah ini, kiranggaguna diketpung rapat. Dan sebentar kemudian terjadilah pertempuran sengit, satu orang melawan belasan perwira pakuan yang dikenal tangguh. Pertempuran demikian hebat. Mereka bertarung dengan kecepatan tinggi sehingga gerakan mereka susah diikuti pandangan mata. Sabetan-sabetan pedang dan golok bergulung-gulung menutupi tubuh kiranggaguna dan suaranya bergaung-gaung seperti ribuan gasing diputar berbarengan. Belasan perwira ini rata-rata memiliki kepandayan hebat. Namun penampilan kiranggaguna kendati hanya melawan seorang diri tidak kalah hebatnya. Sedikitpun dia tidak terlihat terdesak. Gerakan dan perlawanannya malah terlihat amat gemilang. Walaupun digulung belasan senjata tajam namun tubuhnya sedikitpun tidak pernah tersentuh ujung-ujung senjata yang amat runcing itu. Jangankan bisa disentuh, bahkan hanya sekadar mendekati saja sudah tak bisa. Tubuh kiranggaguna sepertinya dibentengi lapisan baja yang kuat, sehingga hujan serangan senjata tajam hanya terbatas tiba di benteng baja itu saja. Kiranggaguna sigap dalam menangkis dan sigap pula dalam mengelak. Tubuhnya pun berloncatan ke sana kemari membuat para pengepungnya sibuk ke sana kemari pula. Dan pertempuran sengit ini berlangsung cukup lama sebab yang menyerang tak bisa menembus sebaliknya yang diserang tak bisa balik menyerang. Atau, purbajaya dari tempat sembunyinya bisa meneliti, sebetulnya kiranggaguna bukan tak bisa melakukan serangan, melainkan sepertinya dia tidak mau melakukannya. Kiranggaguna jelas tidak mau mencelakakan lawan-lawannya. Sampai tiba pada suatu saat, ke tempat itu hadir pula seorang pengejar lain. Dan purbajaya berdegup jantungnya sebab yang datang adalah ki bagus setah. Purbajaya gelisah. Melawan belasan perwira saja sudah sedemikian sibuknya, apalagi bila ditambah oleh kehadiran ki bagus setah yang diketahui purbajaya berilmu tinggi pula. Sebagai bukti, serangan pisau terbang orang itu amat hebat dan susah dihindarkan. Kalau sampai dengan sekarang nasib purbajaya masih baik, itu karena pertolongan kiranggaguna saja. Purbajaya mengeluh, kiranggaguna pasti akan mengalami kesulitan karena dia sejauh ini tidak mau mencederai lawan-lawannya. Jadi kalau selama ini dia masih selamat, itu karena secara kebetulan dia bisa mengungguli lawan-lawannya. Kalau sekarang belasan perwira dibantuki bagus setah, barangkali kiranggaguna akan kalah, kecuali dia mengubah sikap untuk tidak memberi angin kepada belasan perwira. Namun belakangan purbajaya jadi malu sendiri telah menganggap bodoh kiranggaguna. Buktinya, setelah melihat kehadiran ki bagus setah, kiranggaguna segera meningkatkan kebolehwannya. Orang tua itu segera menghimpun tenaga dan melakukan gerakan-gerakan hebat. Maka hanya dalam waktu yang singkat terdengar jerit-jerit kesakitan ketika tubuh belasan perwira terlontar ke sana kemari dan jatuh berdebuk tak sadarkan diri. Tewaskah mereka? Purbajaya tak percaya kiranggaguna berlaku kejam. Dia ingat kembali peristiwa di wilayah Sagarah-Rang ketika Raden Yudhakara dipukul roboh. Tubuh pemuda itu terlontar dan berdebuk jauh ke depan terkena pukulan jarak jauh oleh kiranggaguna. Namun anehnya, tubuh Raden Yudhakara sedikit pun tidak mengalami luka. Purbajaya mengira, kiranggaguna kali ini hanya membuat lawan menjadi pingsan saja namun tak mengakibatkan mereka tewas. Kiranggaguna sengaja mempercepat perlawanan terhadap belasan perwira karena ingin menghadapi ki bagus setah secara khusus. Purbajaya melihat keadaan dengan hati tegang. Dia menduga kalau sebentar lagi akan terjadi pertarungan yang lebih hebat dari pertarungan yang tadi. Dua-duanya terlihat saling berhadapan dari jarak sekitar sepuluh depan dan tangan-tangan mereka meregang tegang. Rangga, engkau ini adik seperguruanku. Namun mengapa kerjamu hanya menggangguku saja? Tanya ki bagus setah dengan suara dingin dan amat mengejutkan hati Purbajaya. Mereka berdua kakak adik seperguruan. Saya hanya ingin agar engkau tetap melangkah di jalan yang diinginkan ki guru Dharma. Kata ki ranggaguna menatap tajam ke arah ki bagus setah. Ki bagus setah melangkah setindak dan ki ranggaguna segera mundur satu tindak. Hahaha. Engkau selalu tak mempercayai ku, rangga saya hanya ingin mengingatkan engkau saja, kakak. Sudahlah, engkau pulanglah dan rawat ki guru, kata ki bagus setah. Tidak. Ki guru malah menugaskan saya agar menjagamu, kak. Sombong. Dengarkan dungu, aku ingin menolongmu juga. Selama ini aku jadi pejabat negara, namun selama ini pula kau dikejar-kejar pemerintah. Engkau harus malu itu. Dan jangan pula kau permalukan diriku. Betapa orang-orang akan bilang, yang satu jadi pejabat satunya jadi pembangkang. Apakah engkau tidak malu, adik tanya ki bagus setah namun dengan nada mengejek. Seseorang menjadi terhormat tidak karena telah menjadi pejabat, demikian pun sebaliknya. Orang yang dituding pembangkang belum tentu menjadi orang terhina, jawab ki bagus setah dengan nada datar. Dungu desis ki bagus setah gemas, jaga sifatmu, jangan kecewakan ki guru, lanjutnya. Justru ucapan itu yang ingin saya berikan padamu, kakak, timpal kiranggaguna. Dan rupanya jawaban ki ranggaguna ini telah membuat ki bagus setah merasa marah. Buktinya tubuh ki bagus setah melesat menghambur ke depan. Ki ranggaguna tidak tinggal diam. Dia pun segera melesat ke depan dengan kecepatan sulit dilihat pandangan mata. Maka dua tubuh berkelebat saling menghambur. Namun keduanya tidak saling bertemu di tengah jalan, melainkan hanya saling berpapasan saja. Gerakannya amat cepat dan hanya membentuk kelebatan saja. Tahu-tahu keduanya sudah berpindah tempat. Tempat di mana tadi ki ranggaguna berdiri telah ditempati ki bagus setah, demikian pun sebaliknya. Keduanya masih saling bertatap muka namun dengan tubuh limbung. Dan sebelum keduanya berdiri tegak, ki bagus setah membuat gerakan aneh. Mula-mula tubuhnya membungkuk dan doyong seperti tubuhnya hampir menyentuh tanah, persis gerakan kodok yang akan meloncat ke depan. Namun bukan loncatan yang dialakukan, melainkan lontaran pukulan jarak jauh. Gerakan angin pukulan menimbulkan suara bercutan dan dedaunan rontok jatuh ke tanah seperti ditiup badai. Rupanya ki ranggaguna sadar kalau ini merupakan sebuah serangan amat berbahaya. Buktinya, orang tua ini segera melakukan gerakan yang sama dan melakukan serangan pukulan jarak jauh pula. Maka suara angin bercutan berubah menjadi gelegar petir yang menimbulkan bunga api berpijar di angkasa. Dua buah pohon di sekitar tempat itu tumbang karena batangnya hancur berantakan. Purbajaya terlambat menutup sepasang lubang telinganya. Dan mana kala dia periksa, terasa ada leluhan darah segar dari lubang telinganya itu. Purbajaya terkena pengaruh aduk pukulan yang dilakukan mereka. Matanya berkunang-kunang dan kepalanya terasa pusing. Untuk beberapa lama Purbajaya hanya bisa memejamkan matuk karena dirinya terasa menderita. Namun kemudian secara perlahan dia memandang ke sekeliling. Hampir semua dedaunan di pohon-pohon durian di tempat itu pada rontok seperti hari itu secara tiba-tiba musim kering tengah melanda daerah itu. Di tengah tanah lapang, dua orang masih terlihat berdiri dan tetap berjauhan. Hanya saja, kaki kirangga guna terlihat melesak ke tanah sampai sebatas betis, sementara kibagus setah berdiri limbung dan seluruh pakaiannya koyak-koyak seperti secara mendadak di koyak kuku-kuku macan. Kau akan mati, rangga. Ya, kalau pertarungan ini dilanjutkan, kita berdua akan segera mati, jawab pula kirangga guna. Dua orang itu saling pandang dalam kebisuan. Sampai pada suatu saat, kibagus setah meninggalkan tempat itu dengan langkah gontai. Sesudah kibagus setah berlalu, Purbajaya mulai berani muncul dan meloncat dengan sedikit limbung karena kepalanya pening. Dia harus menolong kirangga guna yang diduganya mengalami luka yang parah. Dan benar saja, ketika diperiksa, dari mulut, hidung, telinga bahkan dari sepasang metu kirangga guna, terlihat ada darah menetes-netes keluar. Kirangga, Anda terluka parah. Kata Purbajaya khawatir sekali. Rupanya itu pula yang dialami kibagus setah. Desis kirangga guna dengan sedikit menahan rasa sakit. Mari kita tinggalkan tempat ini, ajak kirangga guna. Mereka bagaimana Purbajaya melihat ke sekeliling di mana terlihat tubuh belasan perwira pakuan bergeletakan. Mereka hanya pingsan. Sebentar kemudian pasti akan siuman kembali, jawab kirangga guna yakin. Kirangga guna akan melangkah namun terlihat limbung. Maka Purbajaya serta merta memondongnya. Bawalah aku ke pulau parakan baranang siang. Kata kirangga guna seraya menunjukkan arahnya. Yang dimaksud dengan tempat itu adalah sebuah gugusan pulau kecil di tengah sungai Ciliwung yang terletak di sekitar jauh kita, benteng luar kota, sebelah timur. Purbajaya mesti mencari perahu untuk mengangkut kirangga guna menyeberangi sungai. Dan ketika sampai ditempai itu Purbajaya melihat ada sebuah pasang gerahan indah di sana. Yang dimaksud pulau parakan baranang siang adalah sebuah delta atau gugusan pulau kecil terletak di tengah aliran sungai Ciliwung. Mungkin delta itu tadinya terbentuk oleh lumpur-lumpur yang dibawa dari wilayah hulu sungai dan lama kelamaan menumpuk membentuk sebuah gugusan. Karena di tengah gugusan pulau itu terdapat sebuah pasang gerahan, mudah diduga kalau tempat itu sebetulnya merupakan sebuah tempat peristirahatan. Memang itu yang diterangkan oleh kirangga guna. Bilas yang hari dan cuaca baik, maka tempat ini merupakan sebuah tempat dengan panorama amat indah. Kirangga guna mengatakan kalau tempat ini merupakan sebuah peristirahatan bagi keluarga raja beserta kerabatnya. Setiap tahun suka diadakan acara bernama Mundai. Mundai adalah upacara memanen ikan sungai Ciliwung. Dilakukan oleh seluruh ambar rakyat untuk dimakan bersama-sama dengan raja dan kerabatnya dalam sebuah pesta makan ikan. Raja dan kerabatnya makan ikan sungai Cihaliwung di pasang gerahan itulah. Tapi malam itu di peloparakan baranang siang suasana amat sepi. Kalau di saat siang amat cocok digunakan sebagai tempat bersantai, maka di malam yang gelap dan dingin ini amat cocok digunakan sebagai tempat sembunyi. Kirangga guna membawa purbajaya ke tempat itu agar bebas dari kejaran lawan namun juga digunakan sebagai tempat istirahat karena tubuh orang tua itu menderita cukup parah. Saya akan mencoba mengobatimu, kirangga. Kata purbajaya membuka pakaian orang tua itu. Dan purbajaya tanpa sungkan mengeluarkan tenaga dalamnya. Telapak tangannya diakerahkan menekan punggung kirangga guna agar aliran darah orang tua itu mengalir lancar. Aliran tenaga dalammu kurang kuat, siapakah gurumu, anak muda tanya kirangga guna tiba-tiba. Sudah barang tentu purbajaya tersinggung dengan pertanyaan ini. Sepertinya kirangga guna melecehkan kemampuannya. Kedunguan seorang murid tidak lantas merupakan gambaran kelemahan yang menjadi gurunya, kirangga. Jawa purbajaya sedikit ketus, membuat kirangga guna tersenyum kecil. Aku hanya tanya, siapakah gurumu? Guruku bernama Kijaya Ratu jawab purbajaya tegas untuk memberikan kesan betapa gurunya sebenarnya seorang yang hebat. Hektometer. Kepandaian Kijaya Ratu sebenarnya tak berada jauh dengan guruku, anak muda. Dua orang itu dulunya musuh besar dan kerap kali melakukan pertempuran. Namun yang satu dan yang lainnya tidak pernah saling mengalahkan. Hanya saja gurumu punya kelemahan, terlalu memberikan kebebasan kepada muridnya untuk melakukan banyak pilihan. Sementara Kijaya Dharma guruku selalu tegas dalam menentukan pilihan. Yang menjadi muridnya harus sepandai gurunya. Tapi, tanda petik. Tapi apa, kirangga? Kijaya Dharma banyak membagikan ilmunya. Tadinya dengan harapan agar ilmunya bisa berguna bagi keberadaan negeri. Namun kenyataannya. Tanda petik. Murid-murid Kijaya Dharma ada yang membelokan ilmunya untuk kepentingan yang tidak baik, potong purbah jaya. Begitulah, anak muda. Murid-murid Kijaya Dharma semuanya berilmu tinggi. Namun semakin tinggi ilmu semakin berbahaya bila tidak dijalankan dengan baik, kirangga guna mengeluh ketika membicarakan hal ini. Saya pun bukan murid yang baik, kirangga, potong purbah jaya untuk menghibur orang tua itu, saya akui, Kijaya Ratu kurang keras mendidik murid. Beliau terlalu memberikan kebebasan. Saya adalah muridnya. Namun saya kurang menyukai hal-hal keras, jadinya saya malas dalam berlatih ilmu kewiraan, lanjutnya menghela nafas. Jalan keselamatan di dunia bukan terletak pada ilmu kewiraan, melainkan pada sikap dan perilaku keseharian, anak muda, jawab kirangga guna yang sebentar-sebentar mengatur pernapasannya. Ya, namun tetap saja saya ini murid yang buruk yang tak bisa menjaga nama baik guru. Keluh purbah jaya. Ucapanmu menyindir kami, anak muda. Dan juga amat menguatkan kata-kataku, betapa sebetulnya ilmu kewiraan tidak menjamin bisa menjaga nama baik guru. Kau lihatlah kibagus seta dan kibanas pati kalau sudah kenal dia, mereka jadi pejabat negeri namun tujuannya bukan untuk mengabdi, melainkan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Belakangan aku ketahui mereka akan melakukan perlawanan kepada penguasa. Apakah itu sebagai pembelaan terhadap gurunya sendiri yang dikejar-kejar dan dituding pengkhianat potong purbah jaya? Hati-hati dengan bicaramu, anak muda. Ki guru dharma adalah pengabdi kepada negeri namun bukan pengabdi bagi penguasa. Penguasa memang tidak menyenangi ki dharma karena guruku tidak menyanjung penguasa. Namun demikian tidak lantas guruku ingin mengkhianati negara. Ki dharma benci pemberontakan dan pengkhianatan, kata ki rangga guna sungguh-sungguh, dan ki guru dharma sungguh amat menyesali apa yang dilakukan ki bagus seta serta ki banas pati, tutur ki rangga guna lagi. Karena ki bagus seta serta ki banas pati jadi pejabat negara. Bukan karena itu. Ki guru dharma tidak membenci pejabat. Namun kalau mau jadi pejabat, maka jadilah pejabat pengabdi dan bukan jadi pejabat peminta. Jabatan adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan bukan sesuatu yang mesti disyukuri. Tindakan ki bagus seta dan ki banas pati semakin jauh dari harapan ki guru dharma sebab mereka menjadikan jabatan sebagai sesuatu untuk digunakan sebagai perangkat dalam mencari peluang keuntungan. Itu ki guru dharma tak suka. Purbajaya menerimanya sambil termangu-mangu. Sedemikian menjelimetnya suasana dipakuan ini. Ada tokoh baik, ada tokoh jahat namun semuanya saling terikat oleh kekerabatan. Purbajaya teringat, ki banas pati adalah pejabat muhara, pejabat penarik pajak, bagi wilayah timur pajajaran namun diketahui bekerja sama dengan ki Sunda Sembawa dalam upaya melakukan pemerontakan. Sekarang, secara terpisah, ki bagus setapun sama melakukan upaya untuk menjatuhkan raja. Di pusat pemerintahan, dia punya mitra kerja namun juga melakukan pekerjaan dan tujuan sendiri-sendiri. Dengan demikian, pakuan telah diketung oleh banyak kelompok yang masing-masing punya niat yang sama yaitu menjatuhkan raja dan merebut kekuasaan. Ini menyakitkan. Mungkin hanya padamu saja aku katakan, betapa hancur perasaan kami melihat anak murid ki Dharma ada yang melakukan kejahatan politik. Untuk itulah aku hanya bisa berjuang melawan saudara seperguruanku secara diam-diam saja. Aku tak mau semua orang menjadi tahu kalau anak murid ki Dharma melakukan pengkhianatan kepada negara. Sebab kalau telanjur diketahui, maka tudingan bahwa ki Dharma tokoh pemerontak akan sepertinya mendekati kebenaran. Gurunya pengkhianat, muridnya pemerontak. Seperti pasar rasanya. Gumam ki Rangga guna dengan memelas. Tugasmu mulia namun amat berat. Kau mesti berhadapan dengan saudara seperguruanmu sendiri, ki Rangga. Purbajaya ikut memelas. Benar, amat menyedihkan. Namun baik ki Guru Dharma maupun aku sendiri, sudah putuskan untuk melawan siapapun juga yang berniat menghancur luluhkan pajajaran, kata Ki Rangga guna pasti. Termasuk akan melawan saya, Ki Rangga tanya Purbajaya ragu. Kalau kau keluar dari pijakan yang telah ditetapkan seng susu haunan jati dalam memperlakukan pajajaran, maka kau pun akan berhadapan denganku sebagai musuh, jawab pula Ki Rangga guna tegas. Ingat, pengetahuanku hanya menyebutkan bahwa Karbin tidak akan menghancurkan pajajaran, melainkan akan lebih memperkuat tatanan negara pajajaran yang sudah besar ini dengan pijakan tatanan kehidupan agama baru. Itu saja dan aku setuju dengan itu. Kalau begitu, tolonglah saya Ki Rangga, jauhkan saya dengan kelompok-kelompok petualang yang akan mengganggu dan mempengaruhi saya agar saya membelokan tujuan mulia ini, Purbajaya mendesak dengan suara sungguh-sungguh. Dia berpikir, perjalanan hidupnya di Pakuan ini hanya bisa berjalan dengan baik bila dijaga oleh orang yang berjuang untuk kebaikan. Aku bisa bantu engkau agar bisa memenuhi tugas beratmu tanpa diganggu oleh kelompok-kelompok petualang. Hanya saja ada gangguan paling berat yang susah dibantu dan hanya engkau sendirian yang harus memeranginya, ujar Ki Rangga guna. Musuh apakah itu, Ki Rangga? Ya, itulah musuh yang ada di dalam hatimu sendiri. Sudah aku katakan, semua orang harus berperang dengan ambisinya. Kalau ambisi sudah mengendalikan peranan dalam hidup ini, maka berbagai tujuan murni sudah tak akan berarti lagi, kata Ki Rangga guna sungguh-sungguh. Ambisi. Sekecil apapun, Ki Rangga tanya Purbajaya bergebar. Ya, ambisi sekecil apapun, jawab Ki Rangga guna tandas. Demi mendengar ucapan Ki Rangga guna ini, Purbajaya mengeluh. Tempo hari, orang tua itu sendiri yang mengatakan kalau yang namanya ambisi memang sulit dilawan. Sekarang, Ki Rangga guna sendiri yang mengatakan kalau ambisi yang ada dalam hatinya mesti dilawan dengan keras kalau masih menginginkan tugasnya dikerjakan secara murni. Purbajaya hanya bisa duduk termangu memikirkannya. Memang sungguh tepat kau disusupkan ke puri gas citra. Namun demikian, justru disanalah engkau akan menerima kepedihan yang sangat sebagai manusia, anak muda. Di tempat itu, kepura-pura akan dilawan oleh kejujuran. Kau datang ke sana sebagai penyusup pasti akan menjadi orang yang penuh pura-pura, padahal penghuni puri adalah orang-orang yang menghargai kejujuran dan kesetiaan. Mereka adalah kelompok yang tidak pernah bercuriga dan menganggap buruk kepada orang lain. Hal inilah yang akan membuatmu pedih karena rasa kemanusiaanmu akan terkoyak-koyak oleh kepura-puraan yang kau jalankan. Hatimu selamanya akan saling berbenturan sendiri, tutur Ki Rangga guna. Dan setelah kenyang menerima wejangan serta petuah, akhirnya Purbajaya disuruh meninggalkan tempat itu. Ki Rangga guna menginginkan agar Purbajaya segera kembali ke rumah Ki Jongjo agar orang tua itu tidak curiga atas kepergian Purbajaya. Ki Rangga guna sendiri akan berusaha mengobati lukanya di pulau Parakanbaranangsi yang sebelum fajar menjelang. Purbajaya menghormat takzim sebelum meninggalkan tempat itu. Dan sebelum dia benar-benar pergi, Ki Rangga guna masih memberinya peringatan ulangan. Hati-hatilah akan ambisi hatimu anak muda. Kata Ki Rangga guna. Purbajaya tak kuasa menjawabnya. Sebab berbareng dengan itu suasana Puri Yogas Citra mendahului membayang di benaknya. Di sana ada Ki Yogas Citra yang jujur dan amat mencintai negerinya. Di sana ada banyak anggah yang baik hati ramah dan santun dan jangan lupa, di sana pun ada nyimas banyak inton yang cantik yang amat membuat hati Purbajaya selalu bergebar. Purbajaya bergidik, tidakkah hal-hal ini yang akan membuat dirinya goncang serta tak bisa menahan gejolak hatinya sehingga tujuannya sebagai penyusup terganggu total. Sambil menerayung sampan kembali menuju daratan, hati Purbajaya tak habis-habisnya mengeluh. Dia merasa bimbang dalam menghadapi kesemuanya ini. Di Puri Yogas Citra pasti akan menghadapi lawan yang lebih tangguh dari musuh apapun. Dan itulah yang namanya cinta. Cinta susah dihalau dan amat membuatnya pedih. Penutup. Sampai di sini, berakhirlah kisah petualangan Purbajaya. Tentu saja, selama berada di Pakuan, pemuda ini semakin terbenam ke dalam kemelut berkepanjangan yang melibatkan kehidupan politik dan intrik pribadi dan itu semua telah dikisahkan dalam episode senja jatuh di pajajaran yang telah dimuat harian ini beberapa waktu silam. Sekadar mengingatkan kembali. Di Pakuan ini Purbajaya memang berhasil menjadi utusan karbin yang baik namun gagal dalam melawan hasrat hatinya. Di Puri Yogas Citra dia tidak bisa menepis perasaan cintanya terhadap Nyimas Banyak Inten. Dan karena kemelut cintanya ini, Purbajaya akhirnya tewas mengenaskan ketika nekat berusaha akan membunuh Seng Praburatu Sakti karena raja yang penuh ambisi tapi berjiwa romantis ini telah meminta Nyimas Banyak Inten sebagai selir terkasih. Peristiwa kematian Purbajaya ini sudah barang tentu amat mengecewakan semua orang, termasuk pula Kiranggaguna yang selama itu tidak habis-habisnya memperingatkan pemuda itu agar sanggup melawan musuh di dalam hatinya sendiri. Kisunda Sembawa berhasil memenuhi ambisi pribadinya dalam menyerang Pakuan. Namun demikian, dia gagal mencapai cita-cita merebut negeri sebab dalam pertempuran mati hidup di Bukit Badigul, Kisunda Sembawa tewas di tangan para perwira Pakuan yang tangguh, baka episode Senja jatuh di pajajaran. Sementara itu, selang beberapa tahun kemudian, giliran Raden Yudhakaralah yang membawa pasukan pemberontak untuk menyerang Pakuan. Namun sama seperti pamannya, dia pun mengalami nasib naas, tewas dalam peristiwa penyerbuan itu, baka episode ku nanti di gerbang Pakuan. Namun demikian, pemberontakan demi pemberontakan datang silih berganti menerap pajajaran dan sejauh itu masih bisa ditepis oleh orang-orang yang masih memberikan kesetiaan penuh kepada negara seperti yang dilakukan kelompok Kiyogas Citra misalnya. Hanya saja, peperangan yang kerap kali terjadi telah menyebabkan kekuatan negeri yang berusia ratusan tahun itu kondisinya kian melemah jua. Pajajaran semakin terpuruk ketika pasukan dari Banten untuk kedua kalinya melakukan penyerbuan ke Pakuan pada tahun 1567 Masehi, baka episode ku nanti di gerbang Pakuan. Ketika kau dikalahkan, maka hatimu sakit penuh dendam namun ketika kau menang kegembiraan tidak sempurna sebab yang kau kalahkan. Hatinya pun sakit penuh dendam maka berbahagialah. Orang yang mencapai kemenangan tanpa mengalahkan, dia tidak menyakiti namun juga tidak disakiti. Tamat, Bandung Juni 1996